Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangunan Candi Buddha seperti Candi Pawon yang tidak ditemukan periginya dan juga tidak adanya singgah sana ternyata memang juga terjadi pada kasus Candi Ngawen dan juga Candi Banyunipo jadi kedua Candi ini memang tidak ada singgah sana juga tidak ada periginya hal itu menunjukkan bahwa bangunan Candi Ngawen dan Banyunipo memang bukanlah bangunan untuk pemakaman dan juga sama dengan Candi Pawon jadi kalau tidak ada periginya maka peluang untuk meletakkan periuk maaf ya peripih atau cupu untuk menyimpan abu jenazah maka kemungkinan itu tidak mungkin jadi sebuah Candi bisa ditemukan peripihnya kalau ada periginya nah jadi Candi Ngawen dan Banyunipo ini merupakan kedua Candi Buddha yang tidak ada periginya berarti juga peripihnya tidak ada kemudian juga tidak ada singgah sananya jadi ini kasusnya sama dengan Candi Pawon sebenarnya nah tentu saja tadi Candi Pawon Kasparis, dekasparis hanya mengandalkan interpretasi berdasarkan nama Candi yang masih tersisa dalam kehidupan masyarakat nah sehingga nama Candi Pawon itu merupakan nama yang sebenarnya yang diduga merupakan abu jenazah dari Raja Indra yang terkait dengan Borobudur karena sebenarnya Candi Mendut, Pawon dan Borobudur ini merupakan Candi satu kesatuan jadi tampaknya merupakan tempat prosesi upacara yang dimulai dari Mendut kemudian ke Pawon dan kemudian ke Borobudur nah disitu memang dekasparis menafsirkan bahwa Candi Borobudur merupakan bangunan 10 tingkatan kebudahan yang dimulai dari Mendut menuju Pawon dan kemudian menuju Borobudur jadi disitu dianggap sebagai mengandung filosofi dari Raja Indra kemudian dilanjutkan memasuki tingkatan-tingkatan kebudahan yang ada di Borobudur nah tetapi kalau dilihat dari satu kesatuan jelaslah bahwa Candi Pawon itu merupakan Candi yang berfungsi sebagai kuil untuk upacara menuju kepada tingkat kebudahan yang tertinggi di dalam kebudahan nah disini Candi Pawon tidak mempunyai singgah sana tidak ada perigi yang juga ditemukan pada Candi Ngawen maupun Candi Banyunipo maka jelaslah bahwa dari perbandingan tiga Candi ini maka jelas bahwa tidak adanya singgah sana dan perigi itu sudah menunjukkan bahwa bangunan itu adalah bukan bangunan pemakaman Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton